Provinsi Sumatra Selatan yang beribu kota di kota Palembang terkenal dengan jembatan Ampera dan Sungai Musi yang merupakan salah satu sungai terpanjang di pulau Sumatra menjadi pusat pemerintahan kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 menjadikan Sumatra Selatan mendapat julukan sebagai bumi Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara kaya akan sumber daya alamnya seperti minyak bumi gas alam dan batu bara menjadikan sektor pertambangan dan penggalian sebagai salah satu penyumbang terbesar sektor perekonomian Sumatra Selatan bersama dengan sektor industri pengolahan sektor pertanian dan sektor perdagangan bea cukai Palembang hadir menjadi instansi yang melayani urusan kepabeanan dan cukai yang berkerudukan di kota Palembang dengan cakupan pengawasan wilayah Sumatra Selatan yang terdiri dari 13 pemerintah kabupaten dan empat pemerintah kota bea cukai Palembang memiliki moto jembatan Ampera yaitu menjembatani kebaikan tanpa membedakan dengan amanah peduli dan ramah dan dipimpin oleh seorang kepala kantor yang didukung oleh 12 pejabat eselon 4 dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagian umum mempunyai tugas dalam urusan administrasi dan pengembangan pegawai contohnya adalah melakukan penempatan pegawai serta pengajuan diklat melakukan urusan keuangan seperti penggajian dan anggaran kantor serta melakukan urusan rumah tangga yaitu yang terkait dengan sarana-prasarana dan perlengkapan kantor Seksi perbendaharaan bertugas dalam mengadministrasikan penerimaan negara seperti bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan lainnya yang nantinya diperlukan untuk memantau realisasi dari target penerimaan yang telah ditetapkan Selain itu kami juga melakukan pengelolaan jaminan serta administrasi manifest dalam hal kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut Seksi pengolahan data dan administrasi dokumen atau yang lebih dikenal dengan Seksi PDAD mempunyai tugas untuk memastikan melakukan kelengkapan dokumen impor dan ekspor sebelum didistribusikan kepada petugas pemeriksa mengoperasikan komputer, melakukan pengolahan dan penyimpanan data dan berkas, serta menyajikan data terkait kepabayanan dan cukai Seksi pelayanan kepabayanan dan cukai merupakan Seksi dengan jumlah cakupan tugas terbanyak di bea cukai, Palembang dipimpin oleh enam kepala Seksi Kami mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabayanan dan cukai Seperti pelayanan fasilitas dan perizinan Penelitian pemberitahuan dokumen impor, ekspor, dan cukai Pelayanan dan pengawasan pada hanggar pabean Antara lain, pengawasan barang kiriman pada kantor pos lalu bea, Palembang Pelayanan dan pengawasan barang dan penumpang pada Bandara Sultan Mahmud Bagaduddin II, Palembang Pengawasan pembuatan ekspor, batubara pada pos pengawasan Tanjung Buyut Pelayanan pada kawasan berikat PT Mariana Bahagia dan tempat penimbunan sementara PT Oki Pauk & Paper Mills Serta kegiatan impor dan ekspor di pelabuhan pembaru, Palembang Seksi penindakan dan penyidikan, atau lebih sering disebut dengan Seksi P2 Memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan intelijen, penindakan dan penyidikan, pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabayanan dan cukai Serta melakukan pemeliharaan dan pengelolaan sarana operasi Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi P2 melakukan berbagai macam kegiatan Seperti mengawasi peredaran barang kena cukai, melakukan operasi pasar, dan melakukan pengecekan kapal dan pesawat Atau biasa disebut dengan berjoking dan planjoking Seksi kepatuan internal mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas setiap pegawai Pemantauan pengadilan intern, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuan kode etik dan disiplin pegawai Yang apabila dirangkum, Seksi Kepatuan internal mempunyai tugas mengawasi dan mengarahkan setiap kegiatan pegawai Baik dari tingkat entitas maupun aktivitas agar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Seksi penyuluhan dan layanan informasi bertugas menyelenggarakan, mendokumentasikan, dan mempublikasikan berbagai kegiatan di kantor Memberikan informasi di bidang kepabean dan cukai kepada pengguna jasa Serta memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat umum mengenai biaya cukai secara luas Melalui berbagai kegiatan seperti custom visit customer, customs go to school, klinik ekspor, maupun pabean, dan berbagai kegiatan lainnya Bia Cukai Palembang berkomitmen menjadi instansi terdepan dalam mewujudkan visi dan misi Direkturat Jenderal Bia dan Cukai Melakukan pengawasan dan pelayanan yang terbaik dengan berlandaskan integritas, profesionalisme, serta bersinergi dalam mewujudkan kesempurnaan Bia Cukai Palembang turut memajukan kegiatan ekspor untuk memperdayakan produk lokal agar dapat mendorong perekonomian nasional Bia Cukai Palembang senantiasa melayani dengan amanah Bia Cukai Palembang turut memperdayakan produk lokal agar dapat mendorong perekonomian nasional